Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nangpa nambayan Hasil rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Kalsel mengejutkan Lantaran ada tiga petinggi Bank Kebanggaan orang Banua Itu diberhentikan dari jabatannya Ketiganya pun sudah berakhir masa jabatannya Mulai Rabu 27 Februari 2019 Hasil rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Kalsel mengejutkan Lantaran ada tiga petinggi Bank Kebanggaan orang Banua itu diberhentikan dari jabatannya Rapat yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nor Memutuskan pergantian Direktur Bisnis Rudir Syahrian Syah Direktur Operasional Gusti Agus Permana Won Komisaris Independen Bank Kalsel Julfadli Gazali Ketiga pun sudah berakhir masa jabatannya Mulai Rabu 27 Februari 2019 Direktur Utama Bank Kalsel Agus Sabarudin Wayaritakuni Frima TV Kamarian Kamis 28 Februari 2019 Keputusan yang diambil pemilik saham Dikarenakan perkembangan kinerja Bank Kalsel tahun buku 2017 Kada begitu mengembirakan Dimana tergambar keuntungan bisnis Bank Kalsel menurun sekitar 35,6% Kredit mikro menurun sekitar 17% Won kredit konsumsif terendah hingga 23,4 miliar rupiah Sehingga pemilik saham melalui RUPS Nang merupakan forum tertinggi di Bank Kalsel Melakukan evaluasi terhadap kinerja tersebut Namun pemberhentian ini menurut Agus Sabarudin Merupakan penyegaran wanlumrah dalam perseroan Karena berdasarkan penilaian Kinerja ketiganya Salawas ini cukup baik Namun sabaratan keputusan ada pada pemegang saham Sehingga siapapun yang menjadi pengurus dalam perseroan Harus bisa memahami secara mendalam berbeda dengan karyawan Yang ada masa atau batas usia pensiun Para pemegang saham sudah mengambil kebijakan strategis Bahwa Bank Kalsel saat ini memiliki 3 orang 3 posisi direksi dan kemudian 3 posisi komisaris Tidak lagi 4 seperti tahun sebelumnya Tentunya hal ini sudah dipertimbangkan matang-matang Oleh para pemegang saham Agar Bank Kalsel ke depan ini bisa lebih maju lagi Tidak mengganggu kinerja Pak? Tidak, saya kira dengan kebijakan tersebut Para pemegang saham sudah menghitung sedemikian upah Bahkan mungkin bisa lebih kencang larinya Pak, tadi ada semacam kekhawatiran Jadi ini kan tidak hanya kinerja nilai Tapi kadang-kadang juga kita jadi bisa tidak fokus Karena pemegang saham bisa menghilangkan kita kapan saja Oh enggak, ini kan hal yang biasa Kalau saya sih sebagai pengurus Memang sudah dari awal menyadari Ini bisa kapan saja diputuskan oleh pemegang saham Itu satu hal yang biasa dan lumrah dalam perseroan Dalam perseroan Sehingga siapapun mestinya yang menjadi pengurus Di dalam sebuah perseroan Hal itu sudah dipahami dengan mendalam Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Maka dawan komisari wan pemegang saham Ujar Agus Sabarudin Sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah Mengisi posisi tiga jabatan itu Agus Sabarudin berharap akan mendapat Nang terbaik untuk ditempatkan di posisi tersebut Terima kasih telah menonton!